Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menerima penghargaan SUBRO atau Bidang Efisiensi Energi atau PSBE 2021. Penghargaan ini diterima untuk kategori penghematan energi di instansi pemerintah dengan subkategori gedung lama. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Gedung Utama Kementerian PUPR dibangun dengan konsep Green Building atau Gedung Hijau. Konsep itu dengan estimasi penghematan listrik dan air masing-masing 40% dan 35%. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan desain keseluruhan gedung juga memperhatikan lebih banyak penerangan alami dari sinar matahari pada siang hari. Konsep ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menghadapi isu lingkungan. Menurut Basuki, Kementerian PUPR terus ikut berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon melalui berbagai pembangunan infrastruktur. Misalnya mulai dari pasar tradisional serta rumah susun hemat energi, kebun raya dan ruang terbuka hijau atau RTH, serta pembangunan tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah dengan teknologi sanitari, landfill, dan insenator. Apa sekonsep Green Building dalam gedung utamanya, Kementerian PUPR mendapatkan penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi atau PSBE 2021. Dikutip dari kompas.com, PSBE 2021 telah rutin digelar sejak 2012 yang merupakan apresiasi Kementerian ESDM bagi pembangku kepentingan pada sektor bangunan dan industri. Penghargaan diberikan Menteri ESDM Arifin Tasrif dan diterima oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohamad Zainal Fattah secara virtual pada acara penganugerahan penghargaan Subroto 2021 pada 28 September 2021 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!